Salam sejahtera, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Rabu tanggal 17 Januari 2024. Marilah kita berdoa. Bersyukur untuk hari karuniamu ya Tuhan, bersyukur untuk ruang dan waktu, sejenak kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firmanmu. Kiranya oleh kuasa roh kudus, kami dimampukan untuk memahami dengan benar dan kami berjalan pada kebenaran firmanmu. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai ayat 17 Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Tema renungan kita ialah, Bawalah anak-anak pada Yesus. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan, Selan ni tomai anak-anak talaku Yesus. Sedara-sedara sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada nyanyian Toraja yang berbunyi, Madomi ko kapuamu mali melendong bak tumiurang, Sang tonti pelendongmu, Sang bingkak peurangmu. Yang artinya, Cepatlah besar agar kau pergi mencari belut atau udang, kiranya hasilnya banyak. Ini adalah nyanyian orang Toraja saat menidurkan anaknya, Batu di Lelelenan. Kata Lelelenan itu merupakan doa dan harapan orang tua agar anaknya dapat menjadi berkat. Namun, tidak berhenti di situ saja. Tetapi orang tua juga harus tetap mengajar anaknya agar doa dan harapan itu tercapai. Berkaitan dengan anak, Bahan bacaan kita hari ini menyapa kita. Mari kita simak. Sedara-sedara, Kisah ini sudah begitu sering kita dengar. Dengan cepat kita bisa mengatakan pesan teks ini adalah masuk ke dalam kerajaan Allah harus seperti anak-anak yang penuh kegembiraan dan sukacita. Mereka yang tidak seperti itu tidak dapat masuk. Jika kita memerhatikan konteks di masa Yesus, Anak-anak dipandang sebagai harta. Nilai seorang anak terletak pada potensi penghasilan. Anak yang belum dapat membantu keluarga bukanlah berkat. Hal ini berbeda dengan saat ini. Anak dijunjung tinggi. Di sini, Kita melihat keterbukaan tangan Yesus kepada orang-orang yang diabaikan dunia. Di sini, Kita melihat bahwa Bagi Yesus, Anak-anak sekalipun tidak terjebak pada label dan pantangan masyarakat. Padahal, Saat para orang tua ini anak-anaknya diberkati oleh Yesus, Ada harapan bahwa anak-anak mereka dapat menjadi berkat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Hari-hari ini, Banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya bertumbuh tanpa pendampingan terhadap anaknya. Tidak jarang kita melihat, Orang tua mendiamkan anaknya dengan memberikannya gawai atau handphone, dan lain-lain. Sungguh menyedihkan. Dari sini, Kita belajar bahwa Bawalah anak-anak kepada Yesus. Jangan halangi mereka dengan aneka hal yang menghambat mereka menerima berkat dari Yesus. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, sumber hidup dan kehidupan. Bersyukur untuk ruang dan waktu ini sejenak kami membaca dan merenungkan firmanmu. Kiranya sebagai orang tua, kami pun senantiasa membawa anak-anak kami kepada Yesus. Dengan terus mengajarkan mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka, untuk semakin mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Mereka bertumbuh dalam iman kepada Kristus dan mereka pun akan menjadi anak-anak yang diberkati dan menjadi berkat. Dimampukanlah setiap orang tua untuk berperan dengan baik, bahkan anak-anak ditopang. Mereka menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dan setiap apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap sahabat rendungan harian, juga diberkati oleh Tuhan. Dan sahabat rendungan harian dimanapun berada saat ini, Kiranya senantiasa ditopang dalam berbagai aktivitas, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, bahkan juga di dalam setiap gumul dan juga perjuangan dalam kehidupan ini. Mereka yang sedang berada dalam keadaan sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan menolong dan menopang, sehingga tetap kuat, teguh dalam iman, terus berpengharapan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memulihkan keadaan mereka. Dalam duka cita, kiranya Tuhan senantiasa menjadi penopang sejati, menghiburkan dan menguatkan, dan terus percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dalam berbagai persoalan-persoalan hidup, kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan menjadi jaminan hidup kami melewati segala perkara. Dan keyakinan kami bahwa segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan. Diberkatilah kiranya juga, sahabat renungan harian yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, ataupun apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini. Kiranya semakin rendah hati untuk terus mengakui semua karena anugerah Tuhan dan juga mampu bersyukur dalam segala hal. Orang tua kami di masa tua mereka, kiranya mereka juga berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka terus yakin bahwa kuasa dan kasih Tuhan akan menopang mereka di masa tua, sehingga masa tua sekalipun tetap menjadi usia indah karunia Tuhan. Kami perterukan kehidupan bangsa kami bahkan dunia ini. Dalam berbagai kemelut yang harus dihadapi oleh bangsa ini, kami mohon Tuhan yang berkuasa juga akan terus memberkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga juga tetap mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami berdoa kiranya gerejamu terus hadir menyatakan kesaksian persekutuan dan pelayanan dimanapun Tuhan mengutus kehadiran gereja Tuhan menjadi kehadiran yang diberkati dan menjadi berkat. Kami pertarukan hidup kami sepanjang hari ini bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus itulah Tuhan dan juru selamat kami. Amin Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktifitas hari ini, tetaplah semangat dalam iman, bersuka citalah senantiasa, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.